Pada video kali ini, saya akan membahas permainan Grandmaster Magnus Carson versus Grandmaster termuda dari Iran bernama Alireza Firza. Permainan ini berlangsung sebanyak 16 partai. Pada babak kedua ini, Alireza sebagai putih dan Magnus sebagai pemain hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas dengan kuda F6. Pion ke E5 menyerang kuda. Kuda ke D5 menghindari ancaman pion. Alireza pion ke D4 melindungi pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Magnus pion ke D6 mengajak pertukaran pion. Alireza kuda ke F3 menambah perlindungan pion. Magnus pion kali pion dan kuda kali pion. Magnus pion ke G6 membuka jalan keluar gajah. Alireza gajah ke E2 mengaktifkan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Magnus gajah ke G7 mengaktifkan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Alireza rokade pendek. Dan Magnus juga rokade pendek. Alireza pion ke C3. Magnus pion ke C5 mencoba mengincar kuda. Alireza gajah ke F3 mengancam kuda. Magnus pion kali pion dan Alireza memakan pion dengan menteri. Alireza tidak memakan dengan pion supaya jalan keluar menteri tidak tertutupi. Magnus kuda ke C6 mengancam menteri dan menyerang kuda dua kali. Alireza kuda kali kuda, pion kali kuda, dan menteri ke H6 menghindari ancaman gajah. Magnus pion ke E5 bermaksud mengajak pertukaran menteri. Alireza menerima tawaran, menteri kali menteri, benteng kali menteri. Alireza kuda ke A3 mengembangkan perwira dan membuka jalan keluar benteng. Magnus pion ke F5. Alireza gajah ke G5 menyerang benteng. Dan benteng kabur ke E8. Alireza benteng ke D1. Terlebih dahulu, Magnus pion ke H6 mengancam gajah sekaligus membuka jalan perlindungan bagi raja jika sewaktu-waktu ada serangan. Gajah mundur ke C1. Magnus gajah ke A6 mengancam benteng sekaligus mengaitkan kedua bentengnya. Alireza benteng harus ke E1. Magnus pion ke E4 mengancam gajah. Gajah ke E2. Gajah kali gajah. Dan benteng kali gajah. Magnus raja ke F7. Alireza kuda ke C4. Magnus benteng ke D8. Alireza benteng ke E1 menghubungkan kedua bentengnya. Magnus benteng ke E6 melindungi bidak C6. Jika sewaktu-waktu kuda ke A5. Alireza gajah ke E3. Dan Magnus benteng ke D7 melindungi pion. Alireza gajah ke C5. Magnus gajah ke F8. Mengajak pertukaran gajah. Alireza menerima tawaran. Gajah kali gajah. Raja kali gajah. Alireza pion ke F3 menyerang pion E4. Magnus tidak dapat memakan pion karena benteng akan gratis. Jadi Magnus terlebih dahulu raja ke E7 melindungi benteng. Alireza raja ke F2. Dan Magnus pion kali pion. Alireza benteng kali benteng. Ska, raja kali benteng. Dan raja kali pion. Magnus kuda ke F6. Mengajak pertukaran benteng. Alireza menerima tawaran. Benteng kali benteng. Dan kuda kali benteng. Pada kondisi ini, posisi kedua pemain masih seimbang. Alireza raja ke E3. Pion ke G5. Dibalas pion ke G4. Magnus raja ke D5. Mengancam kuda. Kuda ke A5. Menghindari ancaman raja. Pion ke F4. Ska. Raja mundur ke E2. Magnus kuda ke E5. Mencoba menekan raja di petak F3. Alireza kuda ke B3. Mencoba mendekati raja. Dan menambah pertahanan. Magnus pion ke G4. Dibalas kuda ke D4. Merindungi petak F3. Magnus raja ke E4. Alireza pion ke A4. Magnus pion ke F3. Magnus pion ke F3. Ska. Pion kali pion. Ska. Pion kali pion. Ska. Raja ke F2. Magnus raja ke D3. Mengincar pion C3. Alireza pion ke B5. Mengajak pertukaran pion. Magnus pion kali pion. Dan pion kali pion. Jadi, Magnus raja ke E4. Melindungi pionnya. Pion ke H3. Kuda ke D3. Ska. Raja ke G3. Pion ke F2. Raja ke G2. Lalu, Magnus raja ke D5. Alireza kuda ke C6. Raja ke C5. Raja ke D4. Raja ke C4. Kuda ke F6. Mengancam pion. Raja kali pion. Kuda kali pion. Dan remis. Permainan babak kedua ini berakhir seri. Dan masing-masing pemain memperoleh poin 0,5. Sehingga sampai pada babak kedua ini, Alireza mengumpulkan poin 1,5. Karena memenangkan pertandingan pada babak pertama. Dan poin Magnus 0,5. Dan masing-masing pemain memperoleh poin 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 0,5.